Halo, bertemu lagi di tutorial NKONG. Kali ini saya akan membahas fitur yang disebut dengan concordance tool di NKONG. Concordance tool ini memungkinkan kita untuk melihat pemakaian suatu kata ataupun frase di dalam konteks. Jadi concordance ini juga dikenal dengan istilah keyword in context. Melihat kata kunci atau frase yang kita ingin teliti di dalam konteksnya yang ditampilkan di sebelah kiri dan kanan dari kata target ataupun kata kunci yang ingin kita teliti. Jadi tampilan keyword in context itu adalah seperti ini. Ini adalah keyword misalnya kata deal dan konteksnya adalah di sebelah kanan dan sebelah kiri. NKONG memungkinkan kita untuk menghasilkan tampilan seperti ini. Jadi di video sebelumnya saya sudah menunjukkan kita bisa mengimport berkas korpus ke dalam NKONG. Jadi video kali ini akan mencontohkan fitur concordance dengan korpus dari tempo yang juga sudah saya berikan di Oase. Kita klik choose dan kita bisa mungkin memperbesar font untuk filenya, file font menjadi 14. Kemudian result font yang akan tampil di sini kita bisa perbesar menjadi misalnya 16. Kemudian kita juga bisa perbesar search entry di sini menjadi mungkin 16 juga. Jadi kita bisa cek dulu di file view korpusnya. Sudah muncul. Kemudian kita bisa menuju ke components tool lagi. Dan untuk mencari pemakaian kata kunci ataupun keras yang ingin kita teliti, kita memasukkannya di tab atau di field ini, di area ini, search them. Nggak ada yang kita mencari kata melakukan. Oke. Mencari word, kata melakukan. Dan kita klik start. Dan ini dia keyword in context yang sudah kita lihat sebelumnya. Melakukan dikelilingi oleh context sebelah kiri dan kanan. Kemudian pewarnaan dari kata-kata di sebelah kanan dari melakukan ini adalah fungsi dari quick sort di sini. Sorting mengurutkan concordance ini berdasarkan masing-masing level ini. Jadi level 1, 1A, baris concordance ini diurutkan berdasarkan satu kata di sebelah kanan dari melakukan. Diurutkan secara alfabetis. Kemudian level kedua berwarna hijau adalah dua kata. Satu, dua, di sebelah kanan dari melakukan dan begitu seterusnya. Oke. Dan itu fitur sorting yang bisa kita ubah. Misalnya kalau kita ingin mencari atau mengurutkan di level 1 adalah satu kata di sebelah kiri dari melakukan. Level kedua adalah satu kata di sebelah kanan. Level ketiga adalah dua kata di sebelah kanan. Kita bisa ubah dengan mengklik tanda panah atas bawah ini. Setelah kita mengubah di sini, kita harus mengklik sort lagi. Sehingga tampilannya berubah. Oke. Itu sorting dan juga pencarian. Fitur selanjutnya yang saya ingin ulas adalah search window size. Apabila kita rasa konteksnya tidak terlalu cukup lengkap, kita bisa memperlebar konteks karakter ini. 65 ini adalah karakter. 70 karakter di sebelah kiri dan kanan dari melakukan. Setelah kita mengubah ini, kita klik start lagi. Dan konteksnya lebih luas. Itu search window size. Kemudian kita juga bisa mengklik di kata kunci ini. Untuk kita menuju ke file di mana misalnya baris ini ditemukan di dalam file ini. Melakukan perburuan misalnya kalau kita klik di sini, kita bisa dibawa ke sini. Oke. Untuk melihat file di mana sitran itu muncul. Oke. Jadi itu dasar dari concordance tools. Dan di video selanjutnya saya akan melanjutkan fitur lain dari concordance tools ini terkait bagaimana kita bisa melakukan export dari hasil ini ke Excel dan juga fitur-fitur yang lain. Baik. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.